Jalur kereta api antara stasiun ke dindang menuju bandar udara Yogyakarta International Airport, WIA Kabupaten Kulong Progo, daerah istimewa Yogyakarta, segera rampun. Dengan dilakukannya uji coba menggunakan lokomotif kereta api bisel di salah satu jalur yang disebut jalur hilir atau sebelah kiri. Hari Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021 telah dilakukan uji trek jalur ini sebelum diresmikan. Uji coba dengan lokomotif ini untuk memantapkan jalur trek dengan kecepatan yang telah ditentukan. Percobaan yang dimulai pikul 10 waktu Indonesia Barat itu sekaligus untuk mengetahui ruang bebas dari prasarana peron bandara YIA maupun struktur yang telah dibangun. Jalur kereta api bandara YIA terus disempurnakan. Terlihat pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus tahun 2021 masih dilakukan penambahan batu balas di area yang masih kurang. Sebelum lanjut, silakan like, komen, dan subscribe jika Anda suka agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Proyek pengerjaan jalur KA senilai 1,1 triliun rupiah dikerjakan sejak Desember tahun 2019. Jalur kedundang YIA didesain jalur ganda terdiri jalur kanan, jalur hulu, dan jalur kiri, hilir. Jalur ganda tersebut terdiri dari 1 km peningkatan jalur KA eksisting atau yang sudah ada jadi struktur jalur tumbunan, kemudian jalur layang. Semuanya terbentang sepanjang 5,4 km. Kedua jalur sudah menjalani uji coba. Uji coba pertama di jalur kanan berlangsung pada tanggal 19 Juli 2021 dengan lokomotif dan kereta real diesel elektrik KRDE. Uji coba di jalur kiri dilakukan oleh lokomotif hari Kamis kemarin dan dilanjutkan dengan kereta lain esok hari. Dengan semua ini, pekerjaan jalur kereta menunjukkan segera rampun. Target progres 100% di tanggal 14 Agustus ini dan bisa diresmikan tanggal 17 Agustus tahun 2021. Selain jalur kereta bandara, ada pula jalan tol yang mulai dibangun. Aksesibilitas dengan KA ini sangat penting selain jalan tol. KAI merencanakan jalur KA bandara antara stasiun Tugu dengan stasiun bandara YIA. Mereka merancang 56 perjalanan kereta di jalur ini setiap hari. Perjalan itu terdiri 28 perjalanan kereta dari YIA dan 28 lainnya menuju YIA. Pelaksanaan perjalanan tergantung kondisi masa pandemi. Sementara itu, kapasitas penumpang selama PPKM kurang dari seribu penumpang. Rencana 56 perjalanan perhari di masa normal kalau masa PPKM akan menyesuaikan. Pengoperasian stasiun juga masih melalui sejumlah pembahasan, terutama terkait harga tiket yang belum final. Selain itu, KAI masih mempertimbangkan apakah kereta nanti perlu untuk berhenti di beberapa stasiun yang dilewati. Tarif dalam rencana belum fix dan masih dalam pembahasan, dengan rencana dari stasiun Tugu ke YIA. Ada pilihan alternatif berhenti di stasiun Wates. Masih dalam pembicaraan apakah akan direk ke YIA atau berhenti di Wates. Terima kasih telah melihat video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!